Halo apa kabar teman-teman, selamat datang di channel aku, aku Rifan Sorry kali ini rambut aku berantakan, kalian tau kenapa? Karena aku mau mereview sebuah produk yang dapat meningkatkan kegantengan kaum pria 50% Yaitu sebuah pomade Kalian pengen tau pomade nya seperti apa? Ini dia Oke, ini adalah pomade nya bernama Bear Burst Pomade Pomade ini buatan lokal dan harganya murah Karakter pomade ini yaitu Firmhold Kenapa aku pilih Firmhold? Karena rambut aku, ya kalian tau kan, sedikit nikel Ya bukan sedikit lagi, udah nikel keriting Jadi aku butuh sebuah pomade yang dapat mempertahankan gaya rambutku lebih lama Soalnya aku pernah kemarin beli yang hard, tapi ternyata ya beberapa jam kemudian nge-review lagi Jadi aku mau mencoba sebuah pomade dengan kekuatan Firmhold atau lebih tinggi dari Stronghold Agar rambutku yang ikel ini bisa bertahan lebih lama Oke langsung saja, mari kita lihat dulu kemasannya Ya kayak gini kemasannya Ya kayak gini kemasannya, bungkusnya hitam Ada apa namanya tulisannya kuning Bear Burst Pomade kebalik ya Bear Burst Pomade adalah seorang pria berjanggut Dengan rambut kelimis, suaranya kuning Oh iya, kalian juga harus ingat Kalau Bear Burst Pomade ini Yang aku tau memiliki dua varian Yang satu merah Yang satu merah itu sepertinya cuma Stronghold yang kuning Firmhold Jadi yang paling tinggi kuatannya itu yang warna kuning Jadi cuma begini aja bungkusnya Ada tulisan Bear Burst Pomade framenya di samping Untuk ukurannya sendiri 100 gram atau 3,5 ounce Dan yang paling aku suka adalah ini water base Kenapa aku suka water base? Karena ini gampang banget dibersihin Kalau yang dari minyak, bahan dasar minyak Itu aku pernah tiga kali sampo baru kerasa hilang pomade-nya Jadi masih lengket-lengket gitu Kalau ini cuma satu kali bilas Kalau maksimal ya pakai sampo satu kali aja Itu langsung udah Rambutku udah normal kembali Udah kering lagi Udah rap-rap-rap-rap-rap lagi Oke, langsung saja mari kita buka ya Sebenernya sih udah aku coba Udah aku colek-colek dari kemarin ya Berhumpung baru sempet review Ini tinggal segini nih Dalamnya itu kalau di kamera kelihatan hitam Kalau di wadah, di wadahnya itu kelihatan hitam Tapi kalau udah colek Itu warnanya kuning Kuning transparan Ini, dalamnya gini Lumayan banyak Kemudian Ah, ini Aromanya tuh sebenernya gimana ya Aromanya nggak terlalu suka bro Jadi, kalau aku sendiri tuh suka Pomet yang aromanya tuh seperti Buah-buahan Makanan Ya, yang kayak anak kecil lah Kalau ini Aromanya tuh Aroma lelaki banget loh Aroma gentleman Boleh-boleh nampet gentleman Tapi aku nggak terlalu suka aroma gitu loh Aromanya terlalu Terlalu Taki gitu loh Aku Kalau aku lebih suka aroma yang smooth Yang smooth Ya, kayaknya tadi Kayak buah-buahan Kayak sabun, sampo Itu enak buat Coba aja ini Baunya seperti sampo, sabun Ini udah nggak apa-apa Murang, nggak usah protes Kalau protes cari yang lain aja Oke 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 Ya, baunya menurutku Kayak parfum cowok yang gentleman Yang macho abis Tapi Nggak terlalu menyengat sih Nggak terlalu menyengat Kan ada tuh parfum yang Eh, parfum ya Muda parfum yang Hmm Rasanya tuh Menyengat banget loh Menusuk Kalau ini Lebih semut lah Lebih bisa ditoleransi Mungkin kalau ini Lebih menyengat Dikit lagi Aku nggak bakal Nggak Nggak mungkin pakai pomade ini Soalnya apa? Pusing Pasti aku pusing Hmm Oke, langsung aja Kita Proses pencolekan Oh iya Bentar Sebelum Colek Ada sedikit tips Dari Tulisan cara pakai Jadi Emang bener sih Kalau misalkan Mau pakai pomade ini Rambut kalian harus Benar-benar kering Soalnya aku kemarin Pakai dalam Kondisi rambut Setengah basah Nggak Benar-benar kering Itu Kayak ada yang hilang loh Daya rekatnya itu Benar-benar berkurang Tapi kalau pakai ini Dengan kondisi rambut Yang benar-benar kering Ajib cuy Oke, langsung aja colek ya Wuh Segini aja cukup nih Warnanya tuh kuning kan Kita taruh dulu Kita aplikasikan Kita aplikasikan Lalu Setelah kita Menggosok di tangan Baunya agak sedikit berubah Menurut aku Mungkin karena di dalam wadah itu Banyak banget pekat Jadi Baunya Ya kayak gitulah Tapi kalau misalkan Kita udah Gosok di tangan tuh Sedikit Lebih sebut lagi Ya Mending lah It's okay Nah, cuman aja Oke, tinggal kita Sisir Mana sisir Mana sisir Merah sistem Oke Sebenernya sudah cukup Jadi Ini hasilnya Dan ini tuh Kaku banget Asli Serius Ini benar-benar kaku Ini Tepanggap Kaku Benar-benar kaku Dan Panggihnya Gak terlalu Over Kayak Mengurai Tangannya Sedikit lengket Gampang Kita Cuci Pake air Langsung Beres Gimana Sudah klinis Sudah pantas Tinggal Cus ke kondangan Dan ini Aku udah pernah Coba Ketahan Yang lumayan lama Pas waktu Kekondangan Yang lumayan lama Kalau di dalam Ruang lagi Lebih lama lagi Dan Ini Yang aku suka Dari waterbase Kalau misalkan Kepanasan Itu Gak terlalu Luntur Kalau Kalau Yang Bahan dasar Minyak Tuh Gimana ya Kayak minyaknya Tuh Meleleh Ke muka Dan kondisi Muka Orang beda-beda Dan kebetulan Aku mukanya itu Berminyak Dan mukanya Berminyak Itu gak cocok Kalau Kalian pake Yang Berbahan Dasar minyak Udah minyak Tambah minyak Jadi Pertamina Nanti Oke Jadi beginilah Masalah Di Aplikasikan Ke rambut Yang Apa namanya Rambut yang Sedikit Ikal Atau bergubang Kalau rambut Keriting Mungkin Lebih banyak Lagi Yang bener-bener Keriting Malet Sepertinya Ya Dua kali Colek Dua kali Colek Kalau rambutnya panjang Akan lebih baik Seperti itu Kalau rambut segini Cuma satu percaya Lagi Sudah cukup Ini Berlalu mirar Enak banget Terus Frame hold Frame hold Frame hold Frame hold Kalau kelebihannya Jelas Ini Murah Terus Water base Terus Apa namanya Gampang Dibilas Kemudian Kekuatannya Mantep Kekurangannya Itu Ya Kalau menurut Aku pribadi Menurut Aku pribadi Tarong pak Baunya Itu Diganti Bawa Nanti Aku beli Ini Lagi Semoga Yang bikin Melihat Ini Kalau Bau Jeruk Bawa 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 Aku Suka Cuma Baunya Gak Suka Pak Kalau Fomen Ini Dinilai Menurut Aku Maka Hasilnya Seperti Ini Oke Cukup Sekian Review Comment Dari Aku Kalau Ada Salah Kata Aku Mohon Maaf Terima Kasih Telah Mampir Ke Channel Aku Bye Bye Mul Tartal Tartal Sat Yen Tartal 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 Bit Tartal Let's